Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel saya Anga Wuli Kebaya pada kesempatan kali ini saya akan menjahit baju seragam untuk bridesmaid ini adalah model yang ke satu atau model pertama langsung aja ya teman-teman disini saya mulai menggunting bahan utamanya jadi model baju kali ini dia memakai bahan 2,5 meter bidangnya bidang besar atau bidang 150 cm nah teman-teman langsung aja ya disini saya sudah mulai menggunting bahannya kalau yang tadi saya gunting adalah bagian mukanya dan ini adalah bagian belakangnya memakai resleting jepang atau resleting invisible zipper nah teman-teman silahkan ikuti channel saya ini serta subscribe ya dan aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya nah ini teman-teman setelah digunting kainnya atau bahan utamanya jadi disini saya tidak memakai kering langsung kain satin aja bentuk pecah pola tangannya seperti ini teman-teman setelah digunting kemudian dirader batas polanya teman-teman lalu setelah dirader diobras disini saya mengobras dulu setiap bagian sisi atau pinggiran kainnya setelah diobras lalu disatukan bagian sisinya dulu nah sebelum menyatukan bagian sisi ini saya pasang dulu pola badan depannya itu dimanekin lalu saya bentuk dengan kain yang lain dengan kain yang sama maksudnya tetapi saya ambil satu bagian kain lalu dibentuk model seperti ini untuk bagian dadanya aja atau atas dari pinggang ke atas nah bentuk modelnya teman-teman bisa lihat seperti ini setelah itu Hai satukan bagian sisinya bahu dan pasang meresleting serta bagian lengannya disatukan Hai baiklah teman-teman ini dia hasil jadinya setelah saya jahit nah ini dia model bagian dadanya nanti pas dipakai itu dia ngetat ya kebagian badan Hai sedangkan untuk kerahnya saya memakai kerasang Hai dan ujung lengannya itu dikasih karet nah seperti ini teman-teman Hai baiklah teman-teman jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan tanda loncengnya ya sampai jumpa kembali bye hai 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 hai